oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel ismail ade tak terasa kita sudah memasuki di hari 18 guys hari 18 bertahan hidup dan survival di hari 18 ini aku berencana akan menyalurkan listrik di rumahku guys karena sudah ada kulkas, sudah ada lampu tinggal listriknya masih belum ada guys sebenarnya lampu bisa dinyalakan dengan baterai tapi karena baterai sudah dicari mending kita nyalakan menggunakan listrik seperti genset di rumahku memang ada genset tetapi aku belum membaca skill cara menyalakan genset guys bukunya itu biasa kita temukan di perpustakaan, di gudang, dan di kantor-kantor lainnya tetapi aku belum mendapatkan buku itu guys dan rencana hari ini aku mau pergi ke gudang pribadi kita guys disana aku pernah melihat solar cell jadi solar cell itu akan kita gunakan sebagai pembangkit listrik di rumah kita guys atau di home base kita solar cell itu adalah pembangkit listrik tenaga matahari yang akan kita gunakan sebagai sumber utama listrik kita oke sebelum masuk ke gudang kita bersih-bersih dulu guys biar kita enak mencari solar cell itu sekiranya sekeliling gudang kita aman kita masuk ke dalam dan kita cari solar cell kita dan beruntungnya aku mendapat solar cell sekaligus buku panduannya guys jadi listrik kita dijamin bakal nyala di home base karena kita sudah mendapatkan solar cell sekaligus buku panduan cara menggunakan atau merakit solar cell itu oke kita angkut solar cellnya ke dalam mobil dan kita rangkai atau kita install di home base kita mantap oke waktunya kita pulang ke home base guys kita rakit sumber listrik utama kita pengganti genset sementara dan enaknya menggunakan solar cell ini kita tidak usah terlalu memikirkan tenaganya guys karena kita hanya mengharapkan dari sinar matahari dan solar cell ini tidak berfungsi apabila ada hujan guys jadi kita berharap bisa menemukan buku cara menggunakan genset jadi alternatif kedua kalau listrik kita mati menggunakan solar cell kita bisa menggunakan genset oke guys langsung saja kita instalasi solar cellnya awalnya aku sedikit bingung guys cara menginstalasi solar cell ini karena aku baru pertama kali menginstal solar cell ini jadi mau tidak mau aku stop sebentar dan menonton di youtube cara menggunakan solar cell dan ternyata cukup simple dan gampang asalkan bahan-bahannya sudah tersedia atau sudah kita dapati dan untungnya semua bahan membuat solar cell sudah saya dapatkan tinggal kita install guys dan beginilah proses penginstalan dan perakitan solar cell selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati solar cell pun berhasil kita install guys sudah kita buat instalasi listrik di rumah kita Selesai itu aku membereskan peralatan agar enak dipandang Yang terhambur ini kita angkut dan pindah kita geser semua Sekiranya barang-barang yang terhambur tadi sudah kita rapikan dan enak dipandang Aku masih bingung dengan cara penggunaan solar cell ini guys Kenapa listriknya kok? Sudah di install tapi gak ditambah-tambah Jadi aku utak-atik, utak-atik, utak-atik Akhirnya ketemu juga Ternyata setelah kita install solar cellnya Di power banknya itu kita harus reset guys Jadi setelah kita pasang semua akinya di dalam power banknya itu Kita reset ulang Dan solar cell di atas Kita klik tombolnya kita install lagi masuk langsung ke power bank Dan otomatis listrik kita nyala guys dan terisi Dan akhirnya aku bisa menyotok makanan yang mudah basi atau mudah busuk di dalam kulkas guys Karena kulkas kita sudah memiliki listrik Jadi aku menyotok semua makanan dan minuman ke dalam kulkas agar terlihat segar Dan sekarang hambesku sudah mulai kelihatan hidup guys Sudah ada wc, kamar tidur, rak, listrik Bah mantap Tinggal tv-nya lagi guys Jadi nanti aku berencana akan mengambil tv di rumah tetangga Yang ada di sebelah Kita rampuk lagi guys tv-nya kita taruh di rumah Dan sebelum mengambil tv di rumah tetangga sebelah Aku berencana mau membuat instalan bak air dari bak air satu dengan bak air lain Jadi aku buat dengan menggunakan pipa yang sudah aku buat Dan tinggal kita rangkai Jadi kalau aku mengisi ke bak yang satu Bak yang satu otomatis akan terisi juga Jadi stok air kita akan melimpa guys Jadi satu bak itu mampu menampung 400 liter air Jadi kalau sudah kita gabungkan atau kita install dua bak Jadi total airnya menjadi 800 Otomatis kita melimpah air guys Kita gak bakal kawusan dan puas untuk mandi Jadi setelah ini aku mau merehab wc ku guys Agar terlihat seperti wc pada umumnya Jadi lantainya aku mau ubah menjadi keramik Dan pintunya aku mau ubah menjadi berwarna biru Dan wc kita pun terlihat seperti wc pada umumnya Eh pokoknya keren dan serulah nih game asli Asik betah kita bisa bak imajinasi Sesuai dengan keinginan dan kemauan kita sendiri Pokoknya mantap abis dah Setelah ini aku berencana ingin mengambil tv di rumah tetangga guys Jadi langsung saja kita rampok tv dan kita pasang di rumah Akhirnya setelah bertahan hidup dan survival kurang lebih selama 19 hari guys Kita bisa merasakan yang namanya nonton tv Kita bisa merasakan yang namanya nonton tv tanpa ada gangguan dan serangan dari zombie Jadi kita bisa santai nongkrong Wah pokoknya nyaman lah Duduk di karpet Samping kasur Memboker tinggal boker Memakan tinggal buka kulkas Ah inilah namanya hidup The real life Aku pun sedikit berbenah base Membangun rak Yang akan kukunakan Untuk menaruh lampu Jadi home base ku Agak sedikit terang Tidak gelap gelapan seperti sebelumnya guys Pokoknya rumah kita jadi home sweet home Jadi rindu pulang jadinya Dan tak terasa lagi hari sudah mulai gelap guys Aku sedikit menambah bahan bakar di api unggunku Agar terlihat terang di luar Dan kalau dipikir-pikir di dalam terang di luar gelap Aku berencana akan mengambil lampu halaman yang ada di rumah tetanggaku Dan langsung saja cekidot kita ngambil Lampu halaman yang ada di rumah tetangga Dan kita pasang di rumah kita Agar rumah kita terlihat terang guys Oke Aku berhasil mendapatkan Tiga buah bola lampu halaman Jadi langsung saja kita balik ke home base Karena tasku Sudah tidak muat untuk mengangkut Bola lampu itu Karena aku disini bingung mencari pintu Rumahku Jadi aku memasang bola lampu Di depan pintu rumah Jadi pada saat aku pulang nanti Sudah tahu Mana pintu rumah karena ada lampunya Langsung saja kita pasang di sekitaran Atau di luar halaman rumah Wah Dan sekarang rumahku terlihat Agak bercahaya guys Karena kita sudah mempunyai lampu dan mempunyai listrik Tapi sayangnya Baterai solar cell ku drop guys Karena aku hanya mempunyai 2 aki Jadi nanti aku berencana mencari aki lagi Maksimal kita kumpulkan 4 aki guys Jadi listrik kita Ya insya Allah pasti awet untuk satu hari penuh Setelah beberapa hari kita bekerja full Tanpa istirahat Istirahatnya aja malam Jadi aku berencana menyantaikan karakter kita Dengan bermain gitar guys Untuk melepas suntuk dan melepas lelah Kita santai duduk Sambil bermain gitar Kayaknya lebih seru bermain gitar Daripada bermain trompet Sambil bermain tawai selamat menikmati dan tampaknya aku mendengar suara zombie guys jadi aku berhenti bermain gitar kan benar zombie itu lebih tertarik dengan suara gitar daripada suara trompet jadi mau gak mau kita bantai zombie nya guys dan untungnya homebase kita sudah kita pagari jadi ya aman lah walaupun zombie nya datang bisa kita bantai oke mantap sepertinya sampai disini dulu episode kali ini guys terima kasih buat teman teman yang sudah menonton sampai habis dan jangan lupa like komen share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you